Hai semua, agar menghibur kalian semua Impian Betran Peto terwujud hingga Ruben Onsu batalkan jadwal syuting Kini Betran Peto telah sah menjadi anak Ruben Onsu dan Sarwenda Ruben ingin menjadikan Betran penyanyi yang hebat Kini Betran pun sesekali terlihat di layar kaca untuk menghibur penonton di panggung yang megah Betran juga telah memiliki beberapa lagu yang bisa dinyanyikan saat dia manggung Bahkan beberapa waktu lalu salah satu impian Betran sudah terwujud Hal itu terungkap dalam tayangan di infotainment Dalam tayangan itu terlihat Betran bernyanyi dengan kelompoknya Bukan itu yang membuat bahagia Namun setelah bernyanyi bersama kelompoknya Betran menyanyikan lagu sahabat kecil diiringi dengan orkestra Bernyanyi dengan iringan orkestra seperti itu ternyata salah satu impian Betran Peto Waktu dulu kakak bayangin di depan kalau kakak bisa nyanyi diiringi musik besar gini gimana ya Akhirnya tercapai ungkap Betran bahagia Saat diatas panggung Betran menggunakan kemeja putih yang ditutup dengan jaket Bawahannya ia menggunakan cerana panjang hitam Berbeda dari biasanya kali ini Betran bernyanyi dengan iringan dari grup orkestra Demi melihat penampilan anaknya Ruben Onsu rela batalkan jadwal syutingnya di luar kota guys Karena ini fanforma pertama Betran Saya minta keringanan dari TV tempat saya bekerja Untuk saya pulang terlebih dahulu Ungkap Ruben Onsu Padahal menurutnya saat itu masih ada satu kali syuting Namun denisang anak Ruben Onsu rela pulang lebih awal Dari lubuk hati Fliknya terbatas saya gak bisa ikut syuting sampai satu episode lagi Demi putra tercinta akhirnya saya pulang Tambahnya Setelah Betran selesai bernyanyi ayah dan bundanya telah menyiapkan rangkaian bunga untuk sang anak Ruben juga memuji penampilan Betran saat itu hingga membuat kagum penonton Betran pun tampak bahagia saat orang tuanya datang melihat penampilannya saat itu Bahkan pegemarnya dari Bandung juga turut hadir memberikan semangat Seneng, seneng, seneng banget Begitu ungkapan kegembiraan Betran saat Ruben dan Sarwenda menyempatkan waktu melihat penampilannya Terima kasih buat fan-fan nya kakak yang sudah datang dari Bandung Thank you Thank you banget tambahnya